Maya Estianti mendadak ungkap keinginan masa tua di ulang tahun Irwan Musri, ada apa? Maya Estianti seorang musisi tersohor tanah air yang namanya dikenal hingga pelosok negeri baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Maya Estianti yang telah lama memilih hidup seorang diri pasca bercerai dengan Ahmad Dhani, akhirnya luluh oleh seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha, Irwan Musri. Sejak memutuskan untuk mengakhiri masa single parent alias janda dengan memilih Irwan Musri sebagai suaminya, kehidupan rumah tangga Maya Estianti pun terus mencuri perhatian publik. Baru-baru ini, Maya Estianti mengungkapkan keinginan terdalam hatinya untuk kehidupan masa tuanya. Hal tersebut terungkap saat ibu tiga anak itu membagikan sebuah unggahan romantis untuk Irwan Musri yang tengah berulang tahun ke-59. Terlihat dalam potret yang dibagikannya, Maya Estianti merangkul mesra sang suami sembari menebar senyuman manis. Happy birthday suami kecintaanku, umur hanyalah sebuah angka, tetap cintaku akan selalu muda, ucap Maya. Tak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, Maya Estianti juga panjatkan doa untuk sang suami. Ia juga memuji kepribadian Irwan Musri yang dinilai sebagai sosok terbaik yang ia dan anak-anaknya miliki. Di selah doa yang ia panjatkan, Maya Estianti juga berharap bahwa kisah cintanya yang ia ukir dengan Irwan Musri agar abadi hingga maut memisahkan keduanya. Tetap cintaku akan selalu muda, panjang umur, sehat, tambah sukses, matang, soleh, tambah muda, tambah disayangi Tuhan, istri dan anak-anak. Katanya, you are the best, me and the boys will love you forever, jodoh hidup matiku sampai akhirat, katanya lagi. Seperti dikutip dari Instagram at Maya Estianti Real pada Rabu 17 November 2021. Sontak unggahan Maya Estianti pun dibanjiri berbagai ucapan dan doa dari kerabat publik figur serta fans. Di sisi lain, Maya Estianti juga mengaku bahwa sosok Iwan Musri mampu menyihirnya dengan persona sang pebisnis sukses itu. Banget, ngobatin. Dia adalah orang yang udah biasa pegang perusahaan yang sangat besar, jadi dia udah biasa ngadepin orang banyak, tuturnya. Dia adalah sosok yang bisa membuat kita tuh nyaman. Gak usah pasangan, kalau dia ketemu orang lain aja pasti dinyamankan, tutur Maya Estianti lagi.